Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Cara mencegah supaya akun kita itu tidak direttas Yang sudah ada di layar anda saat ini merupakan gambaran ketika Akun kita direttas oleh seseorang Biasanya sih mendapatkan notifikasi dari email dari Google Bahwa ada perangkat yang masuk dan disertai biasanya lokasinya di mana Dan ada juga riwayat siapa saja yang pernah masuk ke akun kita Dan cara memulihkannya pun ada juga di email Kita nanti diberikan email dan diminta untuk mengganti password Dan disertai kode OTP dikirimkan ke SMS Dan salah satu cara pencegahan supaya akun kita itu tidak direttas Dengan cara membuat password yang unik Nah kelemahannya disini kebanyakan orang menggunakan password itu Yang spesial seperti nama ayah atau nama ibu Nah disini saya memberikan tips bagaimana cara membuat password itu yang kuat dan sangat mudah Sangat susah untuk dikombinasi Dan disini sudah ada di website di password generator.net.id Disini kita diberikan Berapa panjang dari password yang kita inginkan Bisa mulai dari 6 hingga yang paling kuat Tak terhingga bisa sampai 2 ribuan panjang passwordnya Dan kita diberi pilihan apakah itu mengandung simbol Mengandung angka Mengandung huruf kecil, huruf besar Tidak mengandung karakter yang serupa Tidak mengandung karakter yang ambigu Dan banyak lagi pilihannya Langsung saja kita pilih buat kata sandi Dan disini sudah ada kata sandi yang disarankan Kata sandi ini sangat susah sekali untuk ditebak Dan bagaimana cara menghafalnya Disini ada spelling dari kata sandi tersebut Ada ini contohnya 3 Ada simbol-simbol Bisa juga apabila kita kesulitan untuk mengingat simbol Bisa di uncheck list Dan dibuat kata sandi lagi Dan disesuaikan panjangnya Antara 8 atau 16 Dan disini ada juga Tips-tips agar lebih aman lagi Yang sudah saya jelaskan tadi Bisa dibaca Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi Itu saja yang ingin saya sampaikan Apabila ada tips-tips lain yang ingin saya bagikan Bisa didiskusikan di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa